Ujian terberat perempuan sebetulnya adalah ketika suami tidak punya apa-apa. Itu ujian terberat menjadi seorang istri ketika suami belum punya. Pas menikah suami masih muda, udah punya apa-apa belum? Kamu masih cantik gak? Masih kenceng gak? Kulitnya maksud saya. Pas lagi kamu cantik-cantiknya, kenceng-kencengnya, seger-segernya, punya laki yang belum punya, berat gak punya laki kayak gitu. Itu tuh pengorbanan perempuan loh sama laki-laki. Waktu kamu lagi gini-gini lagi susah, dia setia itu berat. Ujian bagi laki-laki adalah setelah punya apa-apa. Ya, pas udah punya apa-apa bini udah... Iya, Pak, ya. Eh, di kantor sekretaris yang ngelayanin muda-muda lagi. Suka banding-bandingin gak? Sabar. Boleh jadi. Ketidaksukaanmu terhadap sesuatu malah baik bagi kamu. Dan memang kenyataannya begitu. Jadi suami-suami nih, dari ayat ini, percaya deh. Kalau kamu sedang diuji dengan yang tidak kamu suka dari istrimu, ya ini pulang nih, kamu habis ngaji capek gitu kan. Ditinggal tidur sama dia. Baru ditulis. Ini besok bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Makan malam gak disiapin. Minuman hangat tidak ada. Ditinggal ngorok lagi gitu. Udah pake selimut lagi gitu. Gak bisa dikekep gitu. Jauh lagi tidurnya gitu kan. Jorokin aja gitu. Janganlah. Kalau dijorokin susah pas selimut lagi kenceng gitu kan. Jatuh kayak pocong gak bisa. Justru kalau kamu sabar. Sampai rumah sambil buka baju. Habis lihat tulisan dia tadi. Ini pengalaman pribadi sebetulnya. Tatap wajahnya ya Allah. Dulu-dulu sebetulnya dia udah nyaman sama bapak ibunya. Sama bapak maknya nyaman. Kok dia mau sama gue? Susah-susah. Dulu gitu kan. Padahal udah nyaman dia sama bapak emaknya. Kenapa aja tuh cinta sama gue? Dan dia mau sabar ngelayanin serahkan dirinya. Ya Allah. Cium. Pas ngorok cium aja terus. Paling dia begini. Biar segera dulu sebentar ya. Percayalah jika kamu bersabar. Ya lucu-lucuan lah daripada tegang gitu malam-malam pulang. Terus terlalu romantis juga susah. Tiba-tiba dicium keningnya gitu kan. Suami istrinya lah. Ini jangan-jangan ada sesuatu nih. Kan repot juga gitu. Biasanya gak kayak gini kan. Dicurigain malah gitu kan. Terlalu romantis. Biasanya gak kayak gini kan gitu. Padahal bis pengajian tadi. Jadi gak usah terlalu mengikuti. Perasaan. Udah jam 10. Saya ingin tuntaskan aja ya. Boleh padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal sesuatu itu buruk bagimu. Ini disebabkan kecenderungan nafsu kepada syahwat. Atau keinginan-keinginan yang akan mencelakakannya. Serta keengganan untuk melakukan tugas-tugas yang akan membahagiakannya. Siapa tahu bahwa dalam peperangan. Walau kamu membencinya. Tersembunyi kebaikan. Seperti kemenangan dan harta rampasan. Atau kematian syahid dan pahala. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!